semuanya kembali lagi di channel youtube aku indapar jadi di video hari ini aku mau share caranya sharing shopee affiliate di Facebook jadi di Facebook ini adalah cara sharing yang paling mudah banget apalagi buat pemula ini wajib banget gitu sharing di Facebook itu karena selain mudah kita itu bisa sharing dengan tiga tahapan itu pertama kita bisa sharing di beranda terus yang kedua bisa sharing di grup terus yang ketiga bisa sharing di real Facebook jadi ini tuh bener-bener mudah banget ya untuk di Facebook makanya aku sering banget ngerekomendasiin kalau sharing shopee affiliate itu di Facebook paling mantep banget gitu loh karena bisa sharing beberapa kali gitu nah caranya kita masuk dulu ke shopee karena kita akan pilih produk apa yang bakalan di share nah untuk produknya sendiri kalian kalau misalkan bingung mau share produk apa ya misalkan buat pemula bingung nih mau sharing produk apa kalian bisa pilih produk-produk yang lagi flash sale jadi bisa dipilih gitu loh produk flash sale hari ini tuh apa aja gitu nih contohnya kayak gini ini adalah produk-produk yang lagi flash sale kalau misalkan kalian mau lihat secara detail tinggal klik aja produk flash sale nya seperti ini jadi ini produk-produk yang lagi diskon atau misalkan kalian mau sharing produk yang serba seribu gitu harganya tuh memang yang murah-murah nih serba seribu biasanya kan orang tertarik dengan harga-harga yang murah gitu ya yang diskon gitu itu banyak banget ya pilihannya atau misalkan kalian mau pilih produk berdasarkan kategori nah misalkan mau elektronik mau handphone pakaian pria atau misalkan fashion muslim sepat wanita dan lain-lain disini kalau misalkan kalian mau pilih berdasarkan kategori itu bisa langsung aja cek di kategorinya gitu nah kemudian kalau misalkan mau random bisa lihat aja disini produk apa yang bakalan kalian share tapi kalau misalkan kalian mau berdasarkan pencarian bisa ada juga disini misal nah misal ini baju anak nah disini bakalan muncul baju anak banyak banget terus kalau misalkan kalian mau promosiin itu tinggal di klik aja nah kalau misalkan kalian mau promosiin produk klik nih jangan lupa kalian harus lihat dulu penilaiannya apakah udah bagus atau belum nah disini penilaiannya 4,9 ini udah bagus banget ya jadi kalau misalkan kalian pengen lihat penilaiannya itu kalian bisa buka aja nah disini tuh banyak banget komentar-komentar yang ngasih bintang 5 gitu terus minimal itu tuh nilainya 4,7 bisa dikatakan bagus gitu terus selain itu kalian juga cek tokonya tuh udah Starseller belum gitu karena syarat untuk dapet komisi diantaranya harus Starseller, Starplus, dan Shopee Mall dan jadi kalau misalkan tokonya tidak Starseller atau Shopee Mall itu kalian nggak bakalan dapet komisi jadi itu syaratnya kalau misalkan kalian mau dapet komisi ya harus memenuhi syarat itu gitu untuk toko yang bakalan kalian share oke ini udah bagus untuk penilaian dan juga udah Starseller kemudian download dulu gambarnya nah oke tadi gambarnya udah di download setelah itu kita akan salin linknya ini ada tanda panah kemudian kita klik aja terus salin tautan oke tautannya udah disalin kita akan back nah kemudian selanjutnya kita akan langsung menuju Facebook pertama aku bakalan coba untuk share produknya itu di beranda dulu masuk ke foto nah ini tuh yang tadi aku ambil gambarnya untuk tata letak kalian bisa pilih sendiri mau seperti ini atau mau kayak gini atau mau kayak gini karena aku mau polos kayak gini aja ya jadi nggak bakalan dirubah untuk tata letaknya kemudian tinggal pilih caption atau tinggal tulis caption ya tadi aku lupa harganya tuh berapa ya harganya 38 ribuan terus tinggal tempel nah setelah tulis caption jangan lupa tempel untuk link kita akan langsung posting jadi untuk share link di Facebook tuh bener-bener simpel banget nah kayak gini jadi ini adalah hasil share link di beranda dan kalian juga harus pastiin kalau link yang kalian share itu bentuknya warna biru kayak gini ya jadi ini tuh tandanya berarti linknya bisa di klik kita akan cross check apakah linknya bisa di klik atau nggak nah ini adalah baju yang tadi aku salin linknya ya berarti udah bener link yang aku share itu udah sesuai dengan yang aku tadi linknya disalin gitu loh udah sesuai langsung menuju ke tokonya nah ini adalah tahapan yang pertama kalau misalkan kalian mau share link di beranda next untuk yang kedua untuk yang kedua kalian bisa langsung menuju grup jadi kita tuh harus gabung di grup apapun gitu loh di grup yang memang banyak orang disana gitu terus di grup yang memang apa namanya pokoknya tuh kalian harus rajin-rajin gabung grup gitu loh nah aku bakalan posting disini untuk baju anaknya materi komple Nah kemudian kalian tinggal tempel Setelah itu posting Nah kemudian kita akan lihat Hasil postingan Di grup grosir baju anak Termurah konveksi Jadi aku tuh udah Posting Ini adalah baju anak murah Harganya cuma 30 ribuan Nah ini tuh adanya di grup Baju anak Grosir baju anak gitu ya Tapi apa namanya Disini ada beberapa yang jualan Baju anak Tapi ada yang jualan Yang lain juga gitu jadi random Tapi di grosir baju anak ini Banyak juga yang jualan beberapa produk Baju anak gitu Terus disini kita akan Ini grup ya Jadi kalian tuh sebenernya bisa Posting di grup apapun Atau di grup manapun Asal grupnya tuh yang bebas gitu loh Yang free Kalau misalkan grup khusus itu Biasanya ditolak Teman-teman Kita akan lihat linknya udah bener Apa belum Nah ini udah langsung Link ke toko yang tadi aku salin linknya Jadi udah bener ya Untuk Apa namanya Produk yang aku share di grup Grosir baju anak Jadi ini adalah tahapan yang kedua Kalau misalkan kita Share link produk di facebook Tadi aku udah bahas di beranda Kemudian yang selanjutnya tadi Di grosir baju anak Atau di grup Terus yang ketiga Kalian bisa Buka Real facebook Oke Kita akan coba Untuk posting Produk Produk di real facebook Nah langsung aja Masukin Nah nanti Bentukannya Seperti ini ya Kalau misalkan mau pakai musik Kalian bisa tambahin musik Nah kalau pakai musik Seperti ini Nah kalau pakai musik Seperti ini ya Contohnya Terus setelah itu Kalian klik selanjutnya Bagikan Nah ini adalah hasil Yang tadi aku share Di real facebook Kita akan lihat linknya Nah linknya tuh Langsung bisa di klik Teman-teman Jadi kalau misalkan Kalian share link Di real facebook Itu Real facebooknya Bisa langsung di klik Untuk link yang ada Di real facebook Jadi gak usah khawatir ya Oke itu udah bener juga Jadi disini Aku udah share ya Kalau di facebook itu Kita bisa share link Dengan tiga Tahapan Atau dengan tiga Apa namanya Tiga link Sekaligus gitu Di antaranya Di beranda Kemudian di group Kemudian di real facebook Oke itu dia Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye